Warga Tionghoa di Kota Sukabumi membagikan ribuan kantong sembako gratis bagi anak yatim dan panti asuhan muslim. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama saling mengasihi di hari terakhir perayaan Imlek bersama serta memperingati hari jadi Kota Sukabumi ke-104. Saling berbagi antarumat beragama serta saling menjaga toleransi antarumat inilah yang dilakukan warga Lao Tzu. Warga keturunan Tionghoa di Jalan Pajagalan, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dengan mengumpulkan sembako serta pangan lainnya, warga Tionghoa ini berbagi kasih dengan warga muslim di sekitar Fihara Widi Sakti. Sedikitnya tersedia seribu sembako bagi warga yang kurang mampu, terutama panti asuhan dan jompo. Bahagia sekali kita ingin berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di panti jompo, panti asuhan. Jadi kita hanya cuma ingin berbagi dengan seribu. Ada berapa banyak yang dibagikan dan apa aja? Ya kita bagikan ada ampau, ada beras barang wangi, dengan telur. Pembagian sembako talikasih warga Tionghoa ini pun disambut positif warga muslim. Dengan kegiatan ini dapat meningkatkan toleransi serta keberagaman antarumat beragama, terutama di sekitar Fihara. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan warga Tionghoa sebagai rasa syukur serta menjaga toleransi antarumat yang tak jauh dari Fihara. Terima kasih telah menonton!